Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya Salam dari saya, Kisabrang Alam Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai misteri akar mimang Akar mimang diakini oleh kalangan orang Jawa Ketika seseorang tersandung akar ini Maka orang ini bisa tersesat Dan bahkan ada yang mengalami akan kejadian ini Orangnya ini mengikatari sebuah tempat Mengitari sebuah lokasi Secara berulang-ulang Tanpa berhenti Hal tersebut merupakan efek dari pengaruh akar mimang Baru-baru kali ini Ada sebuah kejadian Seorang pendaki Secara batinia Ternyata pendaki ini Ketika Berada di sebuah lokasi Baik badannya Ataupun kakinya Menendang akar mimang Menyentuh akar mimang Hal inilah Yang menjadikan Orang ini Tersesat di sebuah Lokasi Yang mana Lokasi tersebut Bisa ditemukan oleh orang awam Setelah beberapa hari Bahkan Ada sebuah kejadian Sampai berbulan-bulan Memang secara Gaib Akar mimang ini Wujudnya seperti akar pada umumnya Namun Akar ini Tidak terlihat oleh Kalangan orang awam Hanya para spiritualis Yang mengetahui Akan hal ini Makanya Dahulunya Kebiasaan Orang-orang Jawa Ketika Akan Memasuki Sebuah tempat Mereka itu Istilahnya Mempunyai Unggah-unggoh Mempunyai Tata kerama Ketika akan Memasuki Sebuah tempat Yaitu Dengan Meminta izin Kepada Makhluk Yang berada Di lokasi tersebut Ohanku tersebut Bukan Dengan tujuan Untuk Sebuah Perwujudan Pemujaan Terhadap Makhluk Yang ada Di tempat tersebut Bukan Namun Lebih kepada Menghormati Sosok Gaib Yang berada Di tempat Tersebut Makanya Saudaraku Mungkin Pernah mendengar Amedsewu Anak Semar Lumpang Lewat Cara tersebut Memang Sebuah Cara Yang Digunakan Agar Diri kita Ini Terhindar Dari Akar Mimang Dan Nantinya Kita Tidak Tersesat Di Alam Gaib Namun Ada kalanya Seseorang Sudah Melakukan Laku Amit Sewu Kemudian Meminta izin Namun Tidak Sengaja Kakinya Ini Masih Menyentuh Akar Mimang Maka Salah Satu Cara Yang Dilakukan Agar Diri kita Ini Terhindar Dari Hal-hal Semacam Itu Yaitu Dengan Cara Diri kita Ini Mempunyai Semacam Pagar Gaib Pagar Gaib Ini Tujuannya Untuk Menghalau Hal-hal Semacam Itu Makanya Sampai Saat Ini Sebuah Misteri Akar Memang Masih Belum Bisa Dipecahkan Cara Penyelesaiannya Apakah Akarnya Ditarik Secara Gaib Ataupun Bagaimana Sampai Saat Ini Masih Belum Terpecahkan Maka Dari hal tersebut Saran Saya Untuk Saudara Semuanya Ketika Berada Di Tempat Manapun Saudaraku Harus Meminta Ijin Kepada Gusti Penguasa Ni Jagad Untuk Memasuki Tempat Tempat Yang Mana Tempat Tersebut Diakini Angker Ataupun Tempat Tersebut Sering Kali Terjadi Hal-hal Yang Diluar Nalar Salah Satu Caranya Dengan Cara Memanfaatkan Pagar Gaib Agar Terhindar Dari Hal-hal Tersebut Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Jika Ada Tindak Tanduk Laku Saya Yang Kurang Berkenan Untuk Saudaraku Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Saudaraku Semuanya Salam Dari Saya Kisah Berang Alam Terima Sampai 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 Selamat